Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama berkenalan dengan buah sukun Buah sukun itu kalau bentuknya mirip sekali dengan buah keluih atau buah kulur Cuman kalau keluih banyak bijinya, dalamnya kalau sukun itu tidak Karena tidak ada bijinya dan kalau sudah dimasak itu empuk Sehingga terkadang buah sukun itu disebut juga dengan buah roti Ini termasuk keluarga besarnya itu apa namanya Dengan buah keluih satu keluarga, lalu dengan buah nangka juga satu keluarga Dengan buah campedak, bahkan dengan buah tirup juga sama Buah sukun ini kan, selain rasanya yang enak Juga ternyata memiliki khasiat yang sangat banyak ya kan Di antara khasiatnya buah sukun itu satu Diantara penyusikan banyak khasiatnya satu itu bisa membantu menurunkan kadar gula dalam darah Lalu yang kedua itu buah sukun juga bisa membantu diet bebas gluten Yang ketiga juga buah sukun itu bisa membantu mengurangi peradangan Lalu yang keempat, buah sukun juga membantu menjaga kesehatan jantung ya Mungkin karena kandungan antioksidannya yang tinggi Lalu yang kelima, buah sukun juga membantu kesehatan mata Mungkin karena kandungan karotenoid yang ada pada buah sukun Selanjutnya, yang keenam juga merupakan sumber omega 3 dan 6 Yang ketujuh, buah sukun juga bagus buat pencernaan Yang kedelapan, buah sukun juga bagus buat kesehatan otak Selanjutnya, yang kesembilan Buah sukun juga membantu mencegah terjadinya penyakit kanker Lalu yang kesepuluh, buah sukun juga bagus buat mencegah terjadinya hipertensi Nah, itulah 10 khasiat buah sukun Nah, khasiat-khasiat tersebut juga terjadi Karena memang buah sukun mengandung banyak kandungan-kandungan yang berkhasiat Misalnya, satu, buah sukun mengandung karbonhidrat Yang kedua, buah sukun mengandung protein Yang ketiga, buah sukun mengandung serat Yang keempat, buah sukun mengandung air Yang kelima, buah sukun mengandung mineral Nah, mineral yang ada di dalam buah sukun Misalnya adalah Kalium, zinc, magnesium, fosfor, dan lain-lain Lalu, buah sukun juga kaya akan vitamin Nah, beberapa vitamin yang ada pada buah sukun Misalnya adalah vitamin B, vitamin C, niacin, ribofrafin, beta-karoten, dan lain-lain Lalu, yang ketujuh Buah sukun ini juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi Seperti mengandung flavonoid dan juga mengandung phenol Nah, sekarang setelah kita tahu khasiat dan kandungan buah sukun Lalu, bagaimana caranya memasak atau memanfaatkan buah sukun ini kan Nah, buah sukun itu termasuk buah yang bisa dimasak dengan berbagai macam cara Di antaranya satu bisa direbus Nah, jadi agan-agan ini bisa kulitnya dikupas Lalu langsung direbus juga bisa Atau kulitnya dikupas Lalu dipotong kecil-kecil baru direbus juga bisa Selain direbus juga dipakar Nah, agan-agan ini bisa kulitnya dikupas Lalu dipakar atau dengan kulitnya juga tidak masalah Dipakar ya Atau digoreng Nah, ini dia yang paling banyak digoreng Nah, sukun ini agan-agan kupas kulitnya Lalu potong-potong, lalu digoreng Wah, enak banget itu kan Lalu yang keempat, itu bisa dimasak dengan cara ding sangrai Di sangrai itu semacam diopen gitu kurang lebih ya Lalu yang kelima, buah sukun ini bisa juga diawetkan Misalnya dengan cara dijemur supaya awet ya Nanti setelah dijemur, awet bisa dibikin tepung Lalu yang keenam, buah sukun ini juga bisa difermentasi Nah, misalnya buah sukun yang sudah tua hampir matang Itu dipendam di tanah beberapa minggu Sehingga kemudian terfermentasi dan mirip seperti pasta lembek begitu ya Nah, kalau sudah jadi pasta yang lembek Yang enak banget itu bisa diolah menjadi berbagai macam olahan ya Yang selanjutnya, yang ketujuh Buah sukun itu bisa juga dibikin tepung ya Tepung dari sukun Nah, itulah yang kedelapan kan Buah sukun ini bisa dibikin menjadi keripik ya Keripik sukun Lalu yang kesembilan juga bisa dibikin kolak Nah, itulah sembilan cara mengolah Atau mengkonsumsi buah sukun Nah, setelah kita tahu buah sukun nih Ini pohon sukun Yang mirip pohon kelwi Itu ternyata tidak hanya dimanfaatkan buahnya saja kan Daunnya juga ternyata sering dimanfaatkan dan berhasil topat nih ya Coba perhatikan daunnya nih Sama persis bisa dibilang begitu dengan daun kelwi Bahkan bisa dibilang sama persis atau mirip sekali lah Jangan sama persis dengan daun derup, daun kelwi ya Dan yang sejenisnya Satu, daun sukun itu Kalau dengan cara direbus ya Atau dibikin teh Itu bermanfaat untuk kesehatan jantung Yang kedua itu Bermanfaat untuk mengendalikan kolesterol dalam darah Lalu yang ketiga itu juga Bermanfaat untuk membantu Mengendalikan hipertensi Lalu yang keempat Juga biasa digunakan untuk membantu Mengatasi gula darah atau diabetes ya Lalu yang keenam Biasa juga dimanfaatkan untuk mencegah penyakit kanker Lalu yang keenam Itu biasa digunakan untuk mencegah sariawan Caranya cukup direbus saja kan Kemudian dimanfaatkan airnya Yang ketujuh itu Bermanfaat untuk mengendalikan kadar asam urat dalam darah Yang kedelapan itu Biasa digunakan untuk membantu menjaga kesehatan hati atau liper Lalu yang kesembilan itu Daunnya biasa dimanfaatkan untuk mengatasi sakit gigi Nah itulah sembilan khasiat dari daun sukun Nah setelah kita berkenalan dengan buah Dan daun Sekarang mari kita coba berkenalan dengan pohonnya Rakan-rakan yang belum pernah dengan pohon suki Nah lalu sukun-sukun muda itu terkadang jatuh kan Belum sempat diambil tuh ya Wah sukun yang jatuh Ini belum enak nih Harus sudah tua baru enak dimakan Ini jatuh yang lain Ini masih muda tuh Busuk Enak tuh ya Dia tuh gak ada bijinya Yang ada bijinya saya gak tahu Tuh busuk nih Ini kalau udah tua ini rasanya manis Tapi harus dimasak dulu makanya Sudah mudah bermanfaat ya Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati